Intro Ada takutnya juga karena kita kan menyimpan uang di dalam bank itu kan supaya lebih aman daripada di dalam rumah Tapi dengan adanya yang kemarin saya ada baca berita bahwasannya ada ex-mantan pegawai bank yang membobol rekening nasabah itu Membuat saya takut untuk menyimpan uang di rekening Tolong kepada pihak bank itu agar milih untuk pegawainya menjabat di banknya sendiri Agar tidak terjadi kejadian pemobolan rekening nasabah Memang terkait kepergifatan atau hubungan Taylor dan head Taylor Memang perkara ini diawali dari niat jahatnya Taylor yang mengambil uang nasabah Nah jadi kita saat ini memang kita dalami kenapa head Taylor ini menjadi tersangka juga Karena tadi seperti yang saya katakan Bapak Kabupaten Umas ada 8 transaksi Yang semestinya apabila password dan user ID ini tidak diberikan kepada si Taylor Mungkin 8 transaksi ini tidak terjadi Sehingga disitu sudah ada ketentuan perbankan yang mengatur bahwa 9 transaksi Sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa itu tidak bisa diberikan kepada si Taylor Sehingga ada total transaksi hampir 500 juta dari 9 transaksi tersebut Itu yang pertama Kemudian yang kedua Terkait dengan kemana dananya Saat ini kita masih lakukan tracing terhadap aliran dana tersebut Apakah ada keterlibatan mungkin pihak-pihak lain Tapi saat ini pendidik masih menemukan bahwa ini digunakan untuk kepentingan pribadinya si Taylor Jadi selama dan hasil pendidikan kita ini murni ke Taylor Jadi dalam hal ini head Taylor itu ada kesalahan yang fatal yang memberikan password tadi Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri khususnya tadi yang 9 transaksi Itu yang terkait dengan pertanyaan tadi Terima kasih telah menonton!